Jadi rekan-rekan kami habis kembali ya, habis KDRT yang menimpa, kami namanya ini. Jadi kemarin, tim penyidik di Trastium Bola Jawa Timor sudah melakukan oleh DKB dan memeriksa kita enam orang saksi ya. Di Kediri, saksi itu siapa saja ya. Di antaranya, housekeeping daripada hotel, kemudian chronobis, kemudian beberapa pegawai hotel yang melihat, termasuk di sana CCTV ya, dan keluar itu diberikan semua oleh penyidik. Kemudian di DKB juga ditemukan beberapa barang putih, di antaranya spray, aduk, yang ada percak darahnya, kemudian beberapa sampel darah sana juga sudah diambil oleh penyidik. Kemudian kemarin juga langsung dilakukan pilar perkara dan sudah ditetapkan bahwa saudara FI ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan pilar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Kemudian hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan. Ada potensi ditahan, Dan? Nanti nunggu ya, nunggu ya itu nunggu. Kemudian tadi juga Mbak Fina sudah datang untuk melakukan pemeriksaan tambahan didampingi oleh pengacara yang sudah ditunjuk yaitu Bapak Utman Paris. Kemudian sekaligus juga tadi penyidik menyampaikan SP2HP terkait dengan perkembangan penyidikan yang sudah ada penurut bidik kepada korban maupun pengacara. Demikian rekan-rekan ya. Dan pasalnya yang ditunjukkan? Ya, pasal yang ditersangkakan adalah pasal 44 dan 45 undang-undang KDRT yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2004. Ya, karena disitu ada secara singkat kami sampaikan ada kecerasan fisik maupun psikis. Seperti apa ya sekarang masih dijalankan. Anjaman hukuman penjarannya 5 tahun maksimal. Bisa ditahan Pak Dinan ya? Ya, nanti ditunggu saja ya. Nanti hari Senin mudah-mudahan yang kesangkutan kooperatif. Kami harapkan yang kesangkutan kooperatif untuk memenuhi panggilan daripada BGT. Ya, nanti ditanyakan dalam video ya. Oke? Terima kasih.